Selamat siang saudara, Anda masih menyaksikan kompas siang paruh kedua bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara Presiden Jokowi Dodo hari ini batal menghadiri acara pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha di Surabaya, Jawa Timur. Penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada kepala daerah yang berprestasi. Menantu Presiden Bobi Nasution jadi salah satu penerima penghargaan. Sebelumnya ada 15 kepala daerah yang akan menerima penghargaan. Namun berubah menjadi 14 karena Gibran, wakil Presiden terpilih dan putra Presiden batal menerima penghargaan. Sebelumnya Wali Kota Surabaya, Erichah Yadi menyebut ada 15 kepala daerah yang bakal menerima penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dalam puncak peringatan Hari Otonomi Daerah di Surabaya. Di antara Gubernur Jawa Timur, Hoviva Indar Parawansa, dan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Ada Bukoviva dapat Gubernur, ada Medan, ada Bojonegoro, ada Surakarta, Solo, ada lagi Banyuwangi, 15 kabupaten. Selanjutnya, Saudara, darikan kami Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur, tempat pemberian penghormatan, kehormatan negara untuk para kepala daerah berprestasi. Kita akan tanyakan langsung kepada Kika. Kika, sebelumnya nama Gibran dan Bobi masuk dalam daftar penerima. Dan kenapa ini ada perubahan dari 15 nama menjadi 14 nama? Ya, Reza dan juga Saudara, hal tersebut yang tadi kami tanyakan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat kemudian menemui sejumlah ngawaknya dia di kantor balik kota Surabaya yang juga merupakan lokasi dari perayaan Hari Otonomi Daerah ke-28, yaitu di kota Surabaya. Menurut Tito Karnavian, tadi ia menyebutkan bahwa nama Gibran Raka Bumi Raka memang tidak masuk dari daftar nama kepala daerah yang menerima penghargaan. Hanya saja kota seluruh atau kota Surakarta yang mendapatkan penghargaan atau merupakan mendapatkan penghargaan sebagai juara kedua dari evaluasi atau penyelenggaraan evaluasi kabupaten, kota, provinsi terbaik di Indonesia. Kota Surakarta sekali lagi mendapatkan posisi juara kedua. Hal tersebut yang disampaikan oleh Tito Karnavian. Sehingga dengan penyataannya tersebut, jumlah kepala daerah yang mendapatkan penghargaan dari Satya Lencana Karya Bakti Peraja Nugraha, ini yaitu sebanyak total 14 orang dari sebelumnya yang disebutkan oleh Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi, yaitu 15 orang. Total dari 14 kabupaten, kota, dan juga provinsi di Jawa Timur, di Indonesia maksud kami yang mendapatkan penghargaan, salah satu yang juga kemudian disebutkan tadi yang sebagai penerima penghargaan adalah Wali Kota Medan, yaitu Bobi Nasution, yang juga merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan seharusnya hari ini diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, namun kemudian dikonfirmasi bahwa hari ini Presiden Batal untuk hadir di kota Surabaya mengikuti serancana acara dari Hari Otonomi Daerah ke-28, dan untuk penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain tadi ada sejumlah nama, diantaranya adalah Bobi Nasution, sejumlah daerah lain juga hari ini mendapatkan penghargaan dari Satya Lencana Karya Bakti Praja Nusantara yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kepala Daerah berprestasi. Ada total 14 nama yang juga kemudian disebutkan, salah satunya adalah di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Kofi Fahindar Parawansa juga mendapatkan penghargaan, lalu juga ada Wali Kota Surabaya Iri Cahyadi, dan juga Banyuwangi, Bogor, Denpasar, Serang, Konawe, Sulawesi Tenggara, Hulu Sungai, lalu juga kemudian Badung, Bojonegoro, lalu juga kemudian Bupati Wonogiri, Kulon Progor, dan juga Sumedang yang mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Daerah terbaik dari Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha hari ini. Jadi hari ini total ada dua penghargaan, Residen juga Saudara yang diberikan kepada Kepala Daerah dan juga Daerah yang berprestasi. Untuk Daerah yang berprestasi seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Daerah atau Penghargaan dari hasil evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Kota Provinsi Terbaik di Indonesia, wilayah Tulu yang juga kemudian mendapatkan juara kedua dari penghargaan ini. Tulu yang juga kemudian hingga saat ini masih di Kepala Daerah oleh Wali Kota, Gibran Raka Buming Raka mendapatkan juara kedua. Gibran Raka Buming Raka yang juga kemudian merupakan putra pertama dari Presiden Joko Widodo. Hari ini seharusnya dicatalkan untuk juga kemudian menerima hadiah, namun yang bersangkutan atau beliau tidak hadir dalam serangkan acara Hari Otonomi Daerah yang saat ini dikelar di Kota Surabaya. Hari ini pelaksanaan Hari Otonomi Daerah 28, serangkan acara sudah berlangsung pada pagi hari tadi, yaitu yang seharusnya jadwalnya adalah pada pukul 7.30 akhirnya harus terpaksa mundur sekitar beberapa menit dikarenakan cuaca di sekitar Kota Surabaya dan juga sekitarnya masih dibuyur hujan cukup deras sehingga pelaksanaannya mundur dari jadwal yang juga kemudian ditentukan. Sementara itu Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan sebelumnya untuk hadir memimpin serangkan acara dari perayaan atau peringatan Hari Otonomi Daerah 28 di Kota Surabaya Bapal hadir dan untuk acara-upacara hari ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Kito Karnavian yang juga kemudian memberikan penghargaan atau menyematkan penghargaan langsung kepada para sekolah daerah dan juga sejumlah daerah yang juga sudah disebutkan tadi mendapatkan kategori sebagai daerah dan juga sekolah daerah terbaik di Indonesia. Demikian, Reza. Iya, Kika selain Tito Karnavian yang memberikan penghargaan, siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang juga hadir untuk melihat pemberian penghargaan kepada sejumlah kepala daerah. Ada 14 kepala daerah yang berprestasi hari ini. 14 daerah tadi yang juga kemudian hadir dalam serangkan acara Hari Otonomi Daerah 28 ini. Di antaranya juga tadi dihadiri oleh Gubernur Cawati Murkovisah Indar Parawansa. Lalu juga kemudian dari Medan, Bobi Nasution juga kemudian hadir dalam serangkan acara ini. Turabaya selaku tuan rumah, Eri Cahyadi juga selaku penerima penghargaan. Dari Satya Lencana Karya Bakti, Pak Janusantara juga diketahui hadir dalam acara serangkan hari ini. Lalu juga Banyuwangi, Bogor, Denpasar, Serang, Ponnawe, Selawesi Tenggara. Lalu juga Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Badung, Bojonegoro, Wonogiri, Pulau Progo, dan juga Semedang selaku 14 kepala daerah dengan penghargaan Satya Lencana Karya Bakti, Pak Janusantara Nugraha hadir hari ini untuk kemudian menerima penghargaan secara langsung dari Menteri Dalam Negeri Hito Karnavian. Sementara untuk daerah, kabupaten, kota, provinsi dari seluruh Indonesia yang hari ini juga mendapatkan penghargaan sebagai daerah berprestasi atau penyelenggaran pemerintahan berprestasi di seluruh wilayah Indonesia. Kowkow tadi juga sempat disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri Hito Karnavian, ada 28 kota, kabupaten, dan juga provinsi Indonesia yang mendapatkan predikat atau penghargaan sebagai daerah terbaik. Dan untuk juara atau kemudian penghargaan kedua ini, juara keduanya diraih oleh Surakarta atau Solo, di mana Gibran Raka Buming Raka yang juga sekaligus menjadi anak dari Presiden Joko Widodo teraih juara kedua untuk wilayah kabupaten, kota, provinsi terbaik di Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih. Jurnalist Kompas TV, Kika Mandona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.